Halo teman travelers, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di vlog kami. Wilayah Saudi Arabia tidak hanya terkenal dengan hamparan gurun pasir. Saudi Arabia sebenarnya memiliki beragam destinasi wisata yang bisa dikunjungi pelancong internasional. Tak hanya berupa wisata religi saja, tapi wisata sejarah dan wisata alamnya juga sangat indah dan menarik. Hari ini kami mau ajak teman travelers jalan-jalan ke kota Al-Asha di Provinsi Timur Saudi Arabia. Di sana nanti kami mau berkunjung ke Alkarah Mountain atau sering juga disebut dengan Jabal Alkarah. Alkarah Mountain adalah situs warisan UNESCO yang menakjubkan dengan gua alami dan formasi bebatuan yang unik. Untuk jaraknya dari ibu kota Riyad sekitar 339 km dan waktu tempuhnya kurang lebih 4 jam. Yuk ikuti jalan-jalan virtual bersama kami, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, supaya bisa melihat keindahan dari Alkarah Mountain, Jabal Alkarah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Al-Asha adalah kota oasis gurun yang subur dan terbesar di dunia. Di kawasan ini tumbuh subur ribuan pohon kurma, karena banyaknya air di wilayah ini. Cadangan air bawah tanahnya melimpah. Mata air tawar alami telah muncul di wilayah Al-Asha selama ribuan tahun, bahkan sejak jaman prasejarah. Sehingga mendorong upaya pertanian yang subur di kota Al-Asha, terutama budidaya kurma. Al-Asha merupakan kawasan penghasil kurma terbesar di Saudi Arabia. Selain perkebunan kurma, di Al-Asha juga terdapat perkebunan kelapa sawit, persawahan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Al-Asha juga ditetapkan sebagai kota oasis mandiri terbesar di dunia, dan sudah terdaftar dalam situs UNESCO. Nah, kita sebentar lagi sampai nih ke Jabal Al-Karah atau Al-Karah Mountain. Pemandangannya kalau dilihat dari sebelah kanan, terlihat banyak bebatuan yang besar-besar. Dan ini pintu gerbangnya untuk masuk ke kawasan Al-Karah Mountain. Dan selanjutnya kami mau cari parkir dulu buat mobil kami Tafi. Untuk parkirnya di sini gratis. Saat ini masih pagi jam 10-an, jadi belum banyak pengunjung yang datang. Nah, selanjutnya setelah Tafi kami parkir, kami pun menuju ke ruang loket untuk pembelian tiket masuk ke Al-Karah Mountain. Oh iya teman travelers, untuk harga tiket masuk ke Al-Karah Mountain adalah Rp50, atau kalau dirupiahkan sebesar Rp190.000 per orang. Nah, seperti inilah formasi bebatuan unik dan indah. Para pengunjung dapat melihat dari dekat formasi batuan unik ini, bahkan menyentuhnya. Formasi bebatuan yang spektakuler ini, tampaknya seperti diukir oleh tangan manusia, padahal sebenarnya tidak. Sekarang, kita masuk ke dalam guanya yuk teman travelers. Di sini, kita bisa mendapatkan pengalaman berpetualangan yang seru. Dengan mengikuti jalur berkelok-kelok yang diapit oleh tembok kuning kecoklatan yang menjulang tinggi. Ini kita mau masuk ke dalam gua, ini di antara dua bukit. Dan, pengunjung juga bisa sekalian berburu foto yang instagramable. Al-Karah Mountain diambil dari nama sebuah desa terdekat di sini. Al-Karah Mountain memiliki banyak gua, dengan sekitar 28 lorong linier dan sepanjang 1,5 km, yang membentuk seperti pilar jamur. Perbukitan Jabal Al-Karah merupakan batuan sedimen seperti batu pasir dan batu gamping. Perbukitan ini memiliki bentuk ukuran, warna yang menakjubkan, sangat menarik. Situs ini memiliki luas permukaan 1.400 hektare. Situs Al-Karah Mountain sudah berada sejak 5.000 tahun sebelum masehi. Menurut informasi, dahulu gua-gua ini telah digunakan oleh penduduk setempat selama berabad-abad, sebagai pemukiman dan tempat ibadah. Al-Karah Mountain merupakan situs warisan dunia UNESCO. Untuk menyusuri lorong gua, pengunjung tidak perlu khawatir untuk pencahayaan, karena sudah dilengkapi dengan lampu sebagai penerang, dan cahaya matahari juga menembus rapatnya celah-celah pebatuan di gua ini. Nah, buat pengunjung yang hobi menyusuri gua, disinilah spot foto yang bagus dan menarik, menjadi spot favorit bagi pengunjung. Untuk fotografernya disediakan, lengkap dengan peralatan fotografi. Ruangan di dalam gua ini sangat terjaga kebersihannya, dan tidak ada sampah yang berserakan. Tempat sampahnya disediakan. Oh iya, untuk suhunya di dalam gua ini terasa adem, karena banyaknya angin yang masuk juga dari antara celah-celah batu. Al-Karah Mountain merupakan salah satu daya tarik bagi turis, karena menampilkan keindahan dan keunikan landscape bagi siapapun yang memandang. Setelah menikmati keindahan dan keunikan Al-Karah Mountain, kami pun akhirnya keluar dari area gua. Untuk selanjutnya, menuju ke museum di depan. Nah, ini adalah museum tempat tersimpannya, rekaman masa lalu, sejarah, dan warisan budaya dari Al-Karah Mountain. Di museum sejarah ini, pengunjung bisa melihat peradaban dan sejarah kuno masa lalu sebagai identitas budaya. Di sini dijelaskan juga berbagai temuan sejarah dan arkeologis masa lalu lewat koleksi prasejarah berupa foto, patung, beserta dioramanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan 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 menonton!